Mustafa Mustafa Allah pernah bermusafir daripada Indonesia dulu tahun 93 Nantum belum hadir sebab belum lahir lagi tahun 93 waktu itu pertama kali kita pergi ke Hazramud pertama kali pergi ke luar negeri Langsung pergi ke Yaman Masa itu ada Al-Habib Umar, Al-Habib Ali Al-Ibrahim bin Muhammad Al-Haddar Kemudian Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habashi Yang baru datang tempoh hari Dan saya Jadi empat orang Arab Satu orang Arab Yang tak pandai cakap Arab Masa itu tak pandai lagi Jadi saya tengok Masa di ruang Masuk ruang tunggu Tengah menunggu Panggilan untuk masuk dalam kapal terbang Buka kita pehya Gerak, baca situ Saya pun suruh baca juga Baca, salah-salah Tak kisah lah, yang penting baca Disuruh, kita kena ikut dan patuh Masuk dalam kapal terbang Masuk dalam kapal terbang Al-Habib duduk dengan Al-Habib duduk dengan Muhammad bin Ali Bukan kitab Back itu kemana-mana Isinya itu kitab Jadi Time sudah Nak berjalan Baca doa safar Apa nama kitabnya dulu itu Bukan lukhlas termadat Apa namanya Yang disusun oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar Al-Habib Al-Habib Baca doa safar Sudah selesai baca doa safar Gerak Baca kitab Sahih al-Bukhari Sepanjang perjalanan Dekat kapal terbang Baca sahih al-Bukhari Kalau sudah mengantuk Tutup bukunya Tidur Nanti bangun Al-Habib Muhammad bin Ali Yang duduk di sebelahnya Tidur Al-Habib Dengan Quran Dan kitab itu Quran Kitab Semua dalam situ Jadi penerbangan Itu dekat 10 jam Begit ke Jordan Atau 9 jam Begit ke Amman Kalau mengantuk tidur Selebihnya Ya kitab Ya Quran Ya zikir Belum lagi Qiyamul Lilnya Tak tinggal pun Hata dalam kapal terbang Macam mana di rumah Macam mana di Darum Mustafa Macam mana di mana Ya itu Kepal terbang pun Jadi rumah Sudah Jadi Darum Mustafa Jadi Tak remis Tinggal Tinggal di hotel Aliyah Dekat Amman Qiyamul Lil Kemudian Solat subuh Berjama'ah Wirdul Latif Wirdul Syukran Tadarusul Quran Sampai terbit Matahari Solat Israk Futur Baru Rehat Lepas itu Pergi Ziarah Sekali Masa Datang Pergi ke Malaysia Ada program Dekat Kelana Jaya Program Satu hari Kemudian Ada masa Waktu terrehat Masa Rehat Memang sengaja Diberikan kepada Habib Supaya Habib Rehat Habib tanya Di sini ada orang tua Yang boleh Diziarahi Ziarah Kata Panya Habib Ali Albar Habib Benja'af Albar Pergi Ziarah Yang ini diambil Peluang Untuk Masa itu Bermanfaat Bagi ke Brunei Duduk sebelah Dengan Habib Gerak Jadi Kita sudah terbiasa Kalau bermusyafir Dengan Ahai Umar Mesti Bawa kitab Jangan tidak Nanti Suruh baca Tak buah kitab Bila 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 Bila